Di awal masa jabatannya, gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terus berusaha menunjukkan kinerja yang baik bagi masyarakat. Joko Widodo dan Basuki Jayapurnama saling berbagi tugas untuk memenai banyak hal di Jakarta. Senin 29 Oktober, wakil gubernur DKI Jakarta, Basuki Jayapurnama atau sering dipanggil AHOK ini mengadakan pertemuan dengan PT Telkom. Pertemuan yang berlangsung 2 jam ini membahas rencana kerjasama pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Telkom. Untuk menjadikan kota Jakarta lebih nyaman dan canggih, pemerintah DKI Jakarta berencana menyediakan fasilitas internet gratis yang dapat dinikmati oleh seluruh warga Jakarta. Akses internet dengan wireless fidelity atau wifi ini akan dipasang di ruang-ruang publik dan pusat keramaian. Di taman-taman kota misalnya, dengan akses internet gratis ini, warga Jakarta bisa bersantai sambil bekerja. Sekolah kita pengen full wireless gitu kan, itu Telkom ke pasangan gratis. Nah seperti paman, ada 10 taman mau dipasangin, seperti teman-taman Surabati, teman-taman Surabati. Kan masih belum ada jaringan wifi kan, Pak Gubernur pengennya ada, itu Telkom pasangan gratis. Upaya pemerintah DKI Jakarta untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warganya perlu didukung. Namun yang tak kalah penting, perlu partisipasi warga untuk menjaga kebijakan pemerintah ini, agar terlaksana dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.